Om Swastiastu PGRi 4 Denpasar Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketutwirte serta Bapak Imadi Mudiyartana atas bimbingan serta arahannya dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kota Denpasar Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang ruang kolaborasi modul 1.2.a yaitu nilai dan peran guru penggerak Taukah Pak Ibu tugas utama seorang guru penggerak? Ya, tugas utama seorang guru penggerak adalah mewujudkan mereka belajar dan profil belajar Pancasila Untuk mewujudkan hal itu, guru penggerak harus memahami dan menjiwai nilai-nilai dan peran guru penggerak Yang pertama, nilai nilai guru penggerak itu Yang pertama adalah Kita harus berpihak kepada murid Yang kedua, mandiri Yang ketiga, reflektif Yang keempat, kolaboratif Dan yang kelima, inovatif Sedangkan Peran guru penggerak Yaitu Kita harus memahami tentang memimpin pembelajaran Yang kedua, bagaimana cara mendorong kolaborasi Yang ketiga, penggerak komunitas praktisi Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid Yang kelima, bisa menjadi coach bagi rekan guru-guru yang lain Nah, berdasarkan nilai dan peran tadi Ya, tentunya setiap guru penggerak, masing-masing anggota mempunyai kelebihan Atau kekuatannya masing-masing Nah, disini saya akan menjelaskan tentang kekuatan nilai yang menonjol pada masing-masing anggota kelompok kami Yang pertama, yaitu saya sendiri, Gede Gunarta Nah, disini nilai yang menonjol pada diri saya adalah tentang berpihak kepada murid Disini, saya sering memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengemukakan pendapat atau idenya Selain itu, saya juga memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengembangkan kehaliannya Sesuai dengan kodrat alam dan zamannya Selain itu, saya juga sering membuat kegiatan pembelajaran yang melibatkan semua siswa Merangkul berbagai minat serta bakatnya Nah, kemudian ada rekan saya, Bu Yun Marga ini Nah, disini kekuatan nilai yang menonjol, yaitu inovatif Nah, disini Bu Yun sering memberikan gagasan yang segar, tepat guna, serta menerapkan keterampilan abad 21 Beliau sering mengikuti berbagai macam pelatihan kekinian secara daring maupun luring untuk meningkatkan kepotensi dan mengimbaskan kepada rekan sejawat Selain itu, beliau juga sering membuat video pembelajaran yang menarik Menjadiin rasumber untuk pelatihan teren sekolah Serta penggunaan perangkat berdokong IT dalam pembelajaran Nah, yang ketiga, biarkan saya, Bu Newayan Widah Siti Beliau disini mempunyai kekuatan, yaitu kolaboratif Karena menurut beliau, sebagai calon guru penggerak, kita harus mampu menghidupkan komunikasi yang baik Membangun kerjasama yang positif Saling berbagi ilmu, pengalaman pada semua pihak Termasuk disini adalah antar guru Nah, berdasarkan nilai yang kami miliki Kami dapat merancang sebuah kegiatan yang sesuai dengan peran guru penggerak Yaitu, mewujudkan nilai kolaboratif, lebih kegiatan persami Mengapa kita pilih persami? Persami ini adalah kegiatan dalam gerakan pramuka, yaitu perkemahan satu minggu Nah, disini berdasarkan kode kehormatan pramuka, yaitu trisatya, serta dasa dharma Hal ini juga sangat relevan dengan profil pelajar Pancasila Beriman bertakwa kepada Tuhan Imaisa Berakak mulia, berkenaan global, gotong royong, kreatif, berangkritis, serta mandiri Nah, disini rencananya Kegiatan kita pastinya diawali dengan mentajen dulu Dan mengajukan proposal kepada para sekolah Selanjutnya, berkolaborasi dengan rekan guru dan staf pegawai sekolah melalui rapat kepanitian Selanjutnya, kita merancang kegiatan yang tentunya harus berpihak pada murid Selanjutnya, menentukan lokasi kegiatan yang ramahana Yang aman dan nyaman bagi anak-anak Dan terakhir, kita menyiapkan peserta didik Kita melatih kemimpinannya mereka Bekerja sama dengan kelompok Serta memberikan kebebasan dalam menampilkan atraksinya Nah, dari kegiatan persami ini tentunya dapat mewujudkan manfaat Ya, memberikan manfaat Yang pertama, sebelum kegiatan mulai Kita mengadakan rapat Nah, disini manfaat kegiatan ini Yaitu guru penggerak bisa berkolaborasi Memperkuat peran dan tanggung jawab masing-masing panitia Nah, kemudian Pada saat upacara pembukaan Disini, kita memperkuat iman dan takwa pada Tuhan yang maesah Lalu berdoa terlebih dahulu Aturkan pejati Kemudian, selain itu Wujudkan mengembangkan sikap nasionalisme Yaitu cinta terhadap tanah air Kemudian, pada saat acara api unggun Disini kita bisa mempererat tali persaudaraan Serta, sebagai ajang penyaluran bakar siswa Melalui atraksi peta seni budaya Kemudian, ada kegiatan orbon Kesokan harinya, kita menghidupkan Kegiatan orbon disini bisa memperkuat Karakter peserta didik Untuk saling menghargai dan kerjasama Antara anggota kelompok Sehingga, bisa menciptakan kegiatan yang benarkan Nah, yang terakhir Yaitu kegiatan mengolah sampah Dimana, disini kita menanamkan nilai cinta alam Nilai gotong royong Saling kelompok Mengembangkan kreativitas Dan berpikir kritisnya Nah, disini Nilai-nilai guru penggerak Yang akan muncul dalam kegiatan ini Yang pertama adalah Berpihak pada anak Ya, tentunya semua kegiatan yang kita laksanakan Untuk mendidik karakter anak Serta sesuai dengan kodratnya Anak yang senang bermain Yang kedua, yaitu nilai mandiri Rekan panitia dan peserta didik Bisa secara mandiri dan bertanggung jawab Dalam melaksanakan tugasnya Yang ketiga, reflektif Panitia dan peserta mengevaluasi dan merefleksi diri Sehingga dalam kegiatan selanjutnya Bisa lebih baik lagi Yang keempat Nilai kolaboratif Disini kita bisa memperkuat Karakter peserta didik Untuk saling menghargai Kasiasama antaranggota kelompok Sehingga bisa menciptakan kegiatan yang menyenangkan Yang terakhir yaitu nilai inovatif Kita menanamkan nilai cinta alam Menggungkah kreativitas Dan berpikir anak-anak Dengan menggali gegas baru Melalui daur ulang barang bekas Ya, baiklah Pak Ibu Itu dia peserta dari kelompok kami Kami akhiri dengan sebuah pantun Yaitu Ke depok membeli mangka Makannya di kota Bekasi Kami dari kelompok A3 Mengucapkan terima kasih Salam Guru Penggerak Ardeka Belajar Om Santi 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 Om Terima kasih